Selamat malam, Bapak-Ibu semua. Kita berjumpa kembali di dalam pertemuan pada malam hari ini untuk kita lebih memahami ada kesehatan yang sangat penting. Selamat malam, terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk Pak Dr. Jarot dan juga Pak Dr. Joss yang sudah memberkati kami pada malam hari ini. Silahkan untuk selanjutnya, Pak Dr. Jarot. Oke, ya. Terima kasih, Pak Filip. Kita akan mulai. Saya akan sampaikan materi mengenai sistem imun, olah nafas, dan suplementasi. Nanti Pak Dr. Joss juga akan menambahkan. Saya akan sampaikan singkat saja, nanti supaya lebih banyak waktu buat tanya-jawab. Bagi yang sudah sering ikut, tentu ini juga mengulang. Tapi memang kan kita juga mengundang orang-orang baru untuk belajar. Nah, pelajarannya sebenarnya bagian dari pelajaran pola hidup sehat. Di mana memang modulnya itu banyak sekali untuk kita bisa sehat, sembuh, tambahkan buh, sehat, tambah obat. Maka kesehatan itu akan dicapai terutama dalam konsep pola hidup sehat itu lewat regenerasi sel, maka yang rusak akan diperbaiki. Jadi sistem imun yang diperkuat, maka apapun lawan musuhnya bisa dikalahkan kalau sistem imunnya kuat. Tapi metabolisme akan baik kalau keseimbangan hormonalnya juga bagus. Nah, ini membutuhkan semua aspek. Makanya namanya disebut kesembuhan holistik. Kita butuh olah nafas, olah hati-olah pikir, olah nafas mencapai saturasi ideal, tapi olah hati-olah pikir ini lebih berdampak pada keseimbangan hormonal. Untuk nutrisi, untuk regenerasi sel, maka kita butuh nutrisi yang tepat. Diet yang tepat, suplemen yang tepat. Demikian juga untuk membangun regenerasi sel, kita butuh nutrisi, terutama protein misalnya, maka protein yang bagus, antioksidan yang bagus. Untuk merestart sistem imun, kita butuh proses metilasi, kita bisa melakukannya dengan intermittent fasting, sehingga sistem imun, on-off-nya sistem imun itu sebenarnya ada hubungannya dengan metilasi yang bisa di-restart lewat puasa. Bisa juga lewat intermittent hypoxia. Jadi puasa apa? Puasa makanan, puasa oksigen bahkan. Kalau yang tadi pagi ikut olah nafas bersama, saya tunjukkan oksimeter saya sampai mati. Setelah mati, dia hidup lagi, maka 10%, lalu 20%, lalu 40%. Jadi hari ini saya menunjukkan saya bisa hidup dengan oksigen 0%, lalu 10%. Bayangin kalau di rumah sakit itu 92 dokter datang sudah pasang tabung oksigen. Saya bisa baik-baik saja dengan 10%. Tentu kalau lihat video yang hari ini saya post di WA Group, sampai saturasi 10%, bahkan sempat kalau mati itu sudah 0%. Begitu dia nyala, 10, 20, lalu 40, langsung naik lagi. Itu tujuannya buat apa itu? Buat restart sistem imun. Buat T-cell dan natural killer cell yang ada dalam tubuh saya aktif. Sehingga kalau ada sel kanker, miyum, tista, belum berkembang biak, sudah dibunuh sama natural killer cell-nya. Itu bisa dengan terapi hipoksia. Bisa dengan terapi ice bathing, mandi air es. Saya pernah tunjukkan juga di YouTube, di Instagram saya, itu namanya bak mandi, bak air, dikasih 10 karung es batu, dikasih air, jadi suhunya bisa 4 derajat, saya nyemplung ke dalamnya. Jangan ikut-ikutan, pembuluh darah Anda bisa pecah. Tapi bisa latihan dengan cara waskom dulu. Kasih air, lalu masukkan tangannya. Dalam penelitian, itu menaikkan interleukin 10 anti-inflamasi secara eksponensial. Kalau interleukin 10, dan juga misalnya kayak glutation, dinaikkan luar biasa, itu akan melawan inflamasi. Tapi bagaimana kalau saya takut, Pak? Saya pernah coba 30 detik, peserta kem itu dicoba 30 detik rendam air es, teriak-teriak, baru tangannya gimana kayak saya, sabu ada nggak cemplungin. Untuk menaikkan sistem imun itu butuh latihan. Kalau Wim Hof dengan seluruh muridnya, dia naik ke gunung, dibersalju, cuma pakai celana kolor. Baju aja nggak pakai, ngeligo orang Jawa bilang. Imunnya udah kuat banget. Saya nanti kalau ke Amerika, ke Eropa, musim dingin mau nyoba pakai kolor. Keluar dari mobil, mau nunjukin aja guru olah nafas, imunnya hebat. Saya mau ajarkan gimana imunnya hebat. Tentu nggak semuanya bisa dengan olah nafas. Bisa sebenarnya, tapi kan lama. Kayak ke Bandung, jalan kaki, lama. Tapi nyampe juga. Kita ada fast track yang lebih cepat lagi. Sebenarnya kalau semuanya dilakukan, ya cepat. Tapi semuanya ini termasuk juga dengan nutrisi yang tepat, vitamin, mineral, antioksian yang tepat untuk mencapai regenerasi sel dan sistem imun. Kalau bicara nggak sakit, tapi sakit nggak sakit, memang tiap hari itu sel ada yang rusak. Dan itu butuh regenerasi sel. Sistem imun sendiri kita akan jelaskan panjang lebar. Nanti saya akan jelaskan hal ini. Tapi untuk sesi malam hari ini, saya akan mengambil yang lebih singkat. Karena ini secara singkat saja dulu, ini kan sistem imun secara keseluruhan. Di mana sistem imun itu kayak pertahanan negara, negara tubuh kita. Ada racun masuk ke tubuh, keluarkan lewat detox. Sehingga kamu minum racun maupun kamu tidak akan binasa. Itu kalau sistem detoxnya hebat banget. Ada virus ya, dilawan sama antibody. Ada kerusakan sel, dilawan sama regenerasi sel. Ada sel error, dimakan sama T-sel, sama natural killer sel. Tapi ini perlu diaktivasi lewat spa juga bisa, kuasa juga bisa, kondisi ekstrim dingin, ice bathing juga bisa. Kondisi ekstrim dengan terapi hipoksia, tahan nafas sampai kayak saya tadi pagi, 0% saturasi. Bisa juga itu, ini hidup ini. Wah, radikal bebas nih, dilawan sama antioksidan. Bakteri patogen, dilawan sama probiotik. Semuanya ini ada dalam tubuh kita. Tapi misalnya probiotik bisa dirusak sama antibiotik. Antioxidan bisa dirusak sama stres. Maka kita harus mengelola gimana yang biru-biru ini semuanya, jalan semuanya. Nah, saya berikan penjelasan yang dengan bahasa sederhana. Yang biru-biru ini, ada mandor di sini, ada hormon. Ini saya berikan penjelasan sederhana begini. Untuk kita bisa sehat, sebentar, saya mute call dulu ya, supaya lebih bersih suara audionya, dan saya bikin tidak bisa unmute kecuali host. Oke, saya lanjutkan ulang lagi. Untuk punya sistem imun yang kuat, sehingga sistem imun ini bisa melawan penyakit yang ada. Bahkan juga untuk regenerasi selnya. Maka kita butuh yang namanya, dengan ilustrasi bahwa yang namanya regenerasi sel, sistem imun, metabolisme, keseimbangan hormonal ini, saya bikin istilah rumah kesehatan. Tujuannya sehat dan awet mudah. Maka untuk membangun rumah kesehatan, saya berikan ilustrasi rumah kesehatan. Maka butuh bahan baku. Jadi kalau istilahnya bangun rumah, kita butuh semen, butuh tegel, genteng, itu namanya kan bahan baku ya. Butuh kayu, itu semuanya bahan baku. Dan bahan baku ini ada yang kualitas bagus, ada yang kualitas tidak bagus. Misalnya, ubin, tegel, lantai. Ada keramik yang 20 ribu, ada granit yang 2 juta 1 meter, 5 juta pun ada juga. Nah, itu berbicara kualitas bahan baku. Tapi bahan baku ini dibedakan lagi antara makronutrien, protein, lemak, karbohidrat, ini makro, jumlahnya harus banyak. Tapi sebenarnya kalau bicara penting, itu nggak penting-penting banget. Yang penting itu yang mikronutrien, sehingga disebut juga dengan makanan nutrisi esensial. Esensial itu kan penting. Apa itu isinya? Ada vitamin, mineral, antioksidan, fitokumia, dan seterusnya. Nah, ini nanti kita akan bahas belakangan. Tapi sekarang untuk menempatkan setiap hal pada tempatnya, sehingga kita mendapat pemahaman secara keseluruhan. Mau sembuh itu bisa begini loh. Untuk sehat itu begini. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, saya sudah kok, Pak, saya makan proteinnya, saya ambil protein dari hewan-hewan yang halal. Lemaknya, saya ambil lemak apukat, VCO, olive oil, goreng sekali, minyak gorengnya saya buang, bahkan saya lemaknya sebenarnya hampir tidak makan, makan gorengan, Pak. Saya lemaknya lemak baik dari MCT, bahkan lebih hebat daripada VCO, omega-3, karbohidratnya yang karbohidrat indeks-indeks rendah, yang tinggi serat, saya sudah makan makronutriennya ini yang hebat-hebat, kualitas tinggi, Pak. Demikian juga dengan vitamin, Pak. Saya vitamin C-nya liposomal, Pak. Saya antioksidan yang hebat, lengkap. Kok saya belum sehat, ya? Nah, itu kan benar-benar ngumpulin bahan baku. Semua bahan baku ini misalnya karbohidrat, untuk bisa menjadi energi, itu harus diolah sama amilase. Itu enzim di dalam mulut kita. Untuk mengolah karbohidrat, enzimnya namanya amilase. Untuk mengolah protein, namanya protease. Untuk mengolah lemak, namanya lipase. Nah, enzim ini mengolah bahan baku. Maka saya berikan istilah ini tukangnya. Bahan bakunya udah bagus, udah kualitas bagus, tapi tukangnya nggak ada. Nggak sembuh-sembuh, nggak sehat-sehat. Maka kita butuh tukang. Nah, tukang ini namanya enzim. Enzim ini sebenarnya juga diproduksi oleh tubuh. Bahkan kalau kita mundur ke belakang, sebenarnya enzim itu juga diproduksi oleh mikroba di dalam tubuh kita. Jadi probiotik itu juga menghasilkan enzim. Makanya probiotik di dalam tubuh kita itu, kalau Dr. Ira Sigar, peneliti di Amerika mengenai dosen mikrobiologi di Midwestern University, orang Indonesia, tapi jadi dosen mikrobiologi di Amerika, dan peneliti di sana udah puluhan tahun, dia bilang probiotik di dalam tubuh kita itu pabrik obat. Karena dia akan produksi juga berbagai jenis enzim. Tapi probiotik ini mati oleh konsumsi antibiotik. Itu akan membunuh, ya nggak semuanya, tapi merusak keseimbangan. Karena butuh keseimbangan juga. Karena sebenarnya bakteri jahat, patogen itu tidak akan jahat kalau jumlahnya sedikit. Jadi kalau kita jumlah probiotik, bakteri baik dalam tubuh kita itu banyak, kita minum E. coli, yang lain mencret, kita nggak mencret. Kenapa? Dia kayak ada sistem demokrasi yang menang, yang berkuasa. Jadi itu kalau belajar mikrobiologi, namanya mikrotox atau sense quorum di dalam dunia bakteri. Nah, itu simak modulnya Ibu Ira Sigar yang sudah saya rekam, dan itu ada di modul pola hidup sehat. Saya udah pernah undang beliau 2-3 kali. Ini enzim juga diproduksi oleh mikrobium dalam tubuh kita. Selain tadi, makalanya kalau makan itu dikunyah. Misalnya dokter Tansutian, buah jangan dicus, dikunyah. Kunyah sampai bernyapun dengan ludah. Karena ludah itu juga banyak sekali enzim di situ. Itu juga kenapa kalau saya makan suplemen niwana itu, nggak masukin mulut, saat tak tunggu sampai jadi bubur. Liurnya keluar dulu semuanya. Itu enzimnya tambah lengkap lagi. Enzim itu seperti kalau di sini itu tukang. Wah sudah Pak, gitu ya. Sumber enzim itu biasanya klasik enzim. Saya juga produksi klasik enzim ya. Saya produksi sendiri klasik enzim. Saya bikin jus pro, saya bikin klasik enzim. Jus pro dengan 3, 4, 5 macam buah, itu juga mengandung enzim. Tapi juga bikin klasik enzim dengan 32 macam buah organik, dikasih madu, tanpa biang, menggunakan enzim dan probiotik yang memang secara alami terdapat dalam kulit 2 buahan, lalu saya fermentasi selama setahun. Itu sumber enzim saya. Tapi selain itu saya juga makan karedok, lalapan, itu sumber enzim. Karena enzim itu rusak oleh pemanasan. Tapi ada masalah kan? Makan karedok, mencret. Makan lalapan, mencret. Jangan-jangan karedoknya, nyuci-nya nggak bersih. Malah ada bakteri. Atau kita memang nggak punya bakteri baik dalam tubuh kita. Kemasukan yang jelek sedikit aja, mencret. Tapi kita butuh enzim. Nanti kita lanjutkan lagi sumber enzimnya. Dari mana saja. Tapi kita dapatkan gambaran globalnya dulu. Sudah Pak, saya sudah makan bahan bakunya, makronutrien, mikronutrien, sehat, baik, kualitas. Saya juga makan minum klasik enzim, saya juga makan sayur dan buah, tapi kok belum sehat-sehat ya? Nanti kita akan pertanyakan dulu. Bener nggak enzimnya itu hidup? Jangan-jangan makan sayur, dimasak. Tentu mineralnya tidak rusak. Antioxidannya tidak semuanya rusak oleh pemanasan. Makanya kayak misalnya orang kanker. Ini daun sirsak direbus ya. Atau kayak empon-empon, jamu, godok. Itu kan berbagai macam rempah-rempah yang memang sumber antioksidan yang luar biasa. Belanda, jajah kita itu kan cari antioksidan sebenarnya. Cari rempah-rempah. Beberapa rempah-rempah itu direbus dengan air 3 gelas, nanti tinggal 1,5 gelas. Berapa jam itu ngerebusnya? Itu juga termasuk ekstraksi. Ekstraksi itu beberapa zat emang sengaja mau dirusak oleh pemanasan, tapi zat yang dibutuhkan untuk pengobatan ini nggak rusak. Jadi tidak semua antioksidan rusak oleh pemanasan. Tapi kalau enzim, udah pasti semuanya rusak. Jadi antioksidan, tidak semuanya rusak oleh pemanasan. Mineral juga nggak rusak. Tapi vitamin C, 70 derajat udah rusak. Enzim, 40 derajat, dia sudah rusak. Maka kita butuh makanan mentah. Nah, itu sebuah enzim. Sudah Pak, saya sudah makan romil itu yang dari Pak Jarot. Saya makan, nanti saya tunjukkan, ada makanan mentah yang dijamin pasti nggak mencret karena haigienis. Nanti saya tunjukkan lagi supaya jelas. Karena itu baru enzim. Untuk bikin rumah kesehatan, rumah itu kan butuh bahan baku, tukang itu enzim. Nah, hormon itu mandor. Kenapa itu hormon? Insulin kan hormon. Adrenalin kan hormon. Serotonin kan hormon. Jadi dalam tubuh ini butuh hormon. Makanya banyak orang yang ketidakseimbangan hormonal. Hormonnya kacau. Kesehatannya kacau. Karena hormon ini disebut juga, kalau misalnya bahan baku, karbohidrat menjadi glukosa, itu butuh katalisator. Saya berikan nama tukang. Nah, kalau hormon itu kan sering disebut misalnya modulator. Apa itu, Pak, modulator? Oke, gampang aja mandor. Gampang ya. Mandor itu mengatur para tukang. Dan juga mengatur, misalnya menentukan menunya. Ini semennya sama air 3 banding 1 ya. Semen dan sama dicampur itu, apa namanya, kalau di Jawa itu pasir, semen, kadang dikasih bubukan bata merah. Lalu ada lagi gamping. Itu mandor yang ngerti, lebih ngerti lagi. Ngatur tukangnya. Nah, ini kalau kita sudah makan makan-makanannya sudah sehat nih. Kok nggak sembuh-sembuh? Jangan-jangan nggak ada tukangnya, enzimnya. Enzimnya ada. Jangan-jangan nggak ada mandornya. Nah, mandor ini apa? Mandor ini hormon. Hormon itu banyak banget. Ada endorfin, ada serotonin, ada metolotum, melatonin, ada kortisol. Nah, menariknya begini. Hormon ini dipengaruhi oleh perasaan. Kenapa? Kalau gembira kan endorfin, marah kortisol, stres kortisol, ketakutan sitokin. Makanya ada badai sitokin. Begitu orang ketakutan, malah imunnya drop. Makanya, yang mohon maaf ya, yang Kristen itu ada, Alkitab itu ada ayat. Apakah kamu dengan kekhawatiranmu bisa menambah sejengkal hidupmu? Khawatir itu nggak bisa menambah sejengkal hidup. Akhirnya khawatir itu mati. Ternyata sekarang ilmu pengetahuan melaporkan. Orang khawatir itu ternyata produksi sitokin. Kalau takut, sitokinnya berlimpah. Sampai disebut orang badai sitokin. Itu artinya, ketika takut, atau perasaannya negatif, yang keluar bukan hormon istilah saya. Preman. Ya hormon juga, tapi hormon negatif. Tak sebut preman. Nah preman. Lihat bahan baku-bakus, ini kok tegelnya bagus. Bukan dipasang, malah dibawa pulang. Rumahnya nggak jadi-jadi. Jadi ada sudah makan suplemen mahal-mahal, sama si preman dibuangin lewat BAB, lewat kencing. Kencingnya bau, BAB-nya bau. Wah ini detok. Misalnya mungkin salesnya bilang begitu. Itu sedang terjadi detok. Nggak detok, kok terus-terusan, tadi nggak sembuh-sembuh. Kalau saya bilang, itu bukan detok, sama preman dibuang. Anda beli suplemen mahal-mahal, antioksiden mahal-mahal, dibuang sama preman-nya. Itulah kenapa bahan baku perlu, yang kualitas bagus. Enzim ya butuh. Tapi kita juga butuh hormon. Dan hormon ini menariknya diatur oleh perasaan. Nah itulah kenapa kita ada namanya olah rasa. Nanti ini kita seminar selesai, jam 9 paling lama, 9.04. Jam 9.04 kita langsung sambung dengan lengsum yang sama, kita olah nafas. Dimana lebih banyak ke olah rasa. Malam ini kita temanya kegembiraan. Tadi malam, kemarin malam temanya kebahagiaan. Kebahagiaan. Jadi untuk apa ini? Ya kita mau produksi hormon malam ini. Supaya kita dengan demikian ada mandor yang mengatur tukang dan bahan baku. Kalau hormon itu saya berikan istilah mandor, maka ada yang diatasnya mandor sebenarnya. Itu kontraktor. Nah itulah hati nurangi. Itulah kenapa ada olah nafas yang berisi nilai-nilai. Pakai narasi. Bukan cuma tarik, buang, tarik, buang. Itu penting juga untuk frekvensi. Frekvensi ngatur gelombang otak. Tapi ada olah nafas yang frekvensi nggak penting. Kalau Anda ikut senci misalnya atau meditasi, itu tarik buangnya bebas. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Berapa apa tariknya? Ya bebas. Kalau Anda 8-8 malah stres, ya 6-6 aja. 5-5 aja. Kalau Anda bisa 12-12, ya 12-12. Yang penting kasihnya nikmat. Karena yang kita atur justru mindset, kognitif, atau perasaan. Nah itu karena sebenarnya nanti akan dipengaruhi hormon. Nah kalau John Kabat-Zinn, itu profesor, dokter, dokter di fakultas kedokteran, namanya MIT, Amerika. Itu karena di psikiatri, dia nggak menekankan pada ritme. Walaupun saya juga mengakui yang ditekankan ritme oleh Mas Gunggung dalam olah nafas ritme itu, dasar ilmiah dan jurnalnya bagus banget. Bahwa ritme sekian itu menghasilkan frekvensi sekian gelombang otak ini atau frekvensi segini ini akan menyasar pada syarafagus untuk ini, frekvensi ini untuk syaraf mata, yaitu ilmiah. Tapi dasarnya adalah frekvensi atau ritme. Maka emang disebutnya olah nafas ritme. Tapi John Kabat-Zinn juga seorang profesor, dia dokter, dia ngajar olah nafas sudah 50 tahun. Dia punya klinik, punya rumah sakit. Di mana orang olah nafas itu dicek amikdalanya, hipokampusnya, otaknya. Nah ternyata yang lebih mempengaruhi kalau menurut John Kabat-Zinn itu justru pikiran dan perasaan. Kan banyak orang sakit juga ini mengaruh pikiran dan perasaan. Nah nafas juga dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan. Anda takut saja nafasnya sudah berubah. Mertua datang, nafas sudah tidak teratur. Tuhan tadi datang, nafas tidak teratur. Tuhan, mertua pergi, lega. Nafasnya beda lagi. Mau diatur ritme nafasnya atau mau diatur perasaannya. Nah kalau John Kabat-Zinn, termasuk saya, saya lebih menekankan pada pengaturan hati nurani dan perasaan ini untuk tujuan akhirnya adalah sebenarnya menghasilkan hormon yang baik. Nah inilah pemetaan sistem imun secara keseluruhan. Nah sekarang hubungannya dengan suplementasi. Kembali kepada bahan baku. Suplementasi atau makanan lah ketelah begitu dulu. Itu emang tujuannya untuk menjadi sumber baik makronutrien, mikronutrien, dan enzim ini. Kalau hormon enggak. Hormon kita harus mengatur lewat perasaan kita. Suplementasi hormon sebenarnya enggak disarankan. Kelebihan estrogen, malah kanker panyudara, kekurangan malah frigid, bisa kacau. Kalau disuntik hormon, macam-macam nanti hasilnya malah. Nah, bisa laki-laki jadi kayak perempuan, perempuan jadi kayak laki-laki, ada kekacauan hormon itu macam-macam. Pelajarannya panjang lebar. Tapi terbaik adalah hormon diproduksi oleh tubuh kita karena yang kita atur adalah value, mindset, belief, keyakinan, nilai-nilai hidup, hati nurani yang terdalam, tau sejati, istilahnya di kelompok Buddha atau kaum meditasi. Kalau istilah saya, hati nurani ini ya perjumpaan dengan Tuhan, orang punya moral, etika, karena itu orang yang moralnya kuat, hubungan dengan Tuhan yang kuat banget, perasanya stabil. Perasanya stabil, orang lain takut, dia nggak takut. Yang jauh dengan Tuhan, gampang takut, karena takut, premannya, sitokinya keluar. Tapi yang dekat dengan Tuhan, apapun yang terjadi, dia rasa aman. Karena rasa aman, serotonin yang keluar, melatonin yang keluar, gampang tidur. Tidur kules, tidur kules terjadi regresi sel sehat. Jadi semuanya akan menyambung. Nah, sekarang mengenai perasaan hati nurani ini, karena Anda di pola hidup sehat. Tapi yang sekarang ini adalah mengenai makanan yang sebagai sumber bahan baku, bahkan juga sumber enzim. Maka kalau menurut Dr. Genti, Dr. Elizabeth Subrata, Tan Sudyen, Frederick Wawaruntu, maka menyerangkan makanan yang gampangnya itu adalah makanlah semua warna, karena beda warna, beda fitoginia, beda enzim, beda mineral, beda vitamin. Kalau bisa fresh atau mentah, kalau terdimasak, usahakan slow cooking atau light cooking. Light cooking itu seperti pasteurisasi, cuma 70 derajat. Bahkan kalau yang lamanya lalaban, itu yang fresh, mentah, raw. Tapi masalahnya, kadang-kadang sayurnya ada pesisidanya, muci-nya enggak bersih, airnya pun kotor, tercemar, akhirnya kita dapat raw meal yang membuat mencret, bikin sakit perut malah. Maka kita sebenarnya butuh suplementasi untuk mendapatkan makanan yang warna jenisnya lengkap, tapi bersih dan sehat. Saya lompati beberapa hal soal masalah-masalah. Kenapa kita butuh suplementasi? Karena untuk melawan radikal bebas, yaitu radikal bebas itu oksigen yang kehilangan kakinya. Begitu kakinya ini enggak ada, artinya kan dua-dua sepasang-sepasang elektronnya. Ini oksigen itu ada kakinya, elektron-elektron, tapi tinggal satu, nah itu namanya radikal bebas. Radikal bebas ini muncul, wah macam-macam tuh. Misalnya karena stres, cemas, depresi, itulah kenapa olah nafas itu MBSR, Mindful Beast Stress Reduction. Jadi olah nafas MBSR seperti yang sekarang setiap hari jam 9 malam, itu dalam rangka mengatasi ini, mengatasi stres, cemas, depresi. Kalau ada orang anxiety disorder, nanti ujung-ujungnya autoimun. Kalau enggak ditanganin, radang berlebihan. Tapi juga sumber radikal bebas itu polusi, pemakaian bahan kimia, patobatan, kemoterapi, antibiotik, herbicida, pesticida, semuanya membuat radikal bebas dalam tubuh kita melambung. Nah kalau melambung, kita enggak ada suplementasi atau makannya kurang, sebenarnya enggak butuh suplemen, kalau apa? Kalau makanannya lengkap. Cuma masalahnya kan kita enggak bisa makan secara lengkap. Di situlah ini butuh suplemen. Sebenarnya enggak butuh, tidak perlu suplemen. Kalau enggak ada polusi, makanannya bersih, asupan gisinya lengkap, tapi yakin enggak lengkap. Kalau enggak yakin, lebih baik kita makan pelengkap. Namanya suplemen itu tambahan. untuk menjaga, kalau sampai enggak lengkap, kita pastikan lengkap. Berbicara antioksidan, sebenarnya, kalau yang misalnya penganut, wah kita enggak butuh suplemen, boleh saja, asal tubuhnya ideal. Ideal dalam arti apa? Dalam arti tubuh kita produksi antioksidan, yaitu superoksidismutase, katalase, dan glutathione secara luar biasa. Yang pasti jurnalnya ada, dites pun bisa, dengan olah nafas itu glutathione akan naik. Itu adalah antioksidan yang diproduksi dalam tubuh. Ini selama ini sebenarnya susah sekali produksi antioksidan yang jenisnya glutathione, katalase, dan superoksidismutase. Tapi tahun-tahun terakhir ini beberapa perusahaan bisa memproduksi antioksidan yang tiga macam ini. Yang biasanya antioksidan itu adalah yang memang bukan produksi dalam tubuh. Yang kita makan, minum itu vitamin C itu antioksidan, vitamin B itu antioksidan, vitamin E itu antioksidan, selenium. Makanya kalau saya makan, saya makan telur selenium. Saya punya teman dari Surabaya, ratusan ribu ayamnya, sekian ribu makanannya dibedakan dengan dikasih selenium, jadi bukan disuntik, selenium. ayamnya atau telurnya, gimana nyuntikin satu-satu. Enggak lewat makanannya yang diperkaya dengan selenium, lalu telurnya dibawa ke lab, ternyata kalau ayamnya dikasih makan dengan tambahan selenium, telurnya menjadi ada seleniumnya. Itu juga antioksidan. Tapi ini telurnya enggak boleh matang. Kuningnya itu enggak boleh sampai ada biru-birunya. Kalau makan rebus telur itu cuma 3 perempat matang. Jangan mentah juga, itu ada bakterinya itu disitu. Betacarotin, folifenol, flavon, ini semuanya antioksidan dari tanaman, tumbuhan. Ini dua-duanya dibutuhkan. Seiring dengan umur, apalagi langsia, ini antioksidan yang internal ini berkurang ini. Cuma masalahnya zaman dulu itu enggak bisa produksi antioksidan dari luar tubuh yang selevel atau setara dengan ini. Tapi sekarang kemajuan teknologi luar biasa. Berbicara yang dalam tubuh ini memang yang namanya glutathione, katalase, superoksid dismutase, ini produksi dalam tubuh. Maka ini malah ini file-nya saming dari dokter Genti di mana dia menyampaikan presentasi bahwa olah nafas itu memang menaikkan tiga jenis antioksidan itu. Bahkan bisa naik memperpanjang telomer itu sampai 40 persen. Apa sih telomer itu? Dari dalam rangkaian di DNA kita itu umur itu ditentuk. Kalau orang telomernya panjang, itu umurnya panjang. Nah olah nafas itu memperpanjang telomer juga sampai 40 persen. Oke, saya lewati hal ini karena ini pelajaran di olah nafas. Pasal diabetes olah nafas ini mana? Oke, bangun tidur ini sebelum serapan ini selingan jam 9, jam 3 nafasnya ini sebelum tidur nanti malam nafasnya ini. Pak, kalau saya darah tinggi? Oke, bangun tidur nafasnya ini sebelum serapan nafasnya ini, selingan jam 9, jam 3 nafasnya ini, sebelum tidur malam nafasnya jenis lagi ini. Emang jenis olah nafas itu banyak banget. Kalau saya kanker, Pak, miyum kista, miyum kista, kanker autoimun sama. Bangun tidur, jenis nafasnya ini sebelum serapan, nafasnya ini, selingannya ini. Nafas saja ada menunya, saudara ya. Kalau Anda pusing lihat ini semuanya, ya paling bagus ikuti aja WA Group dan ikut praktek pagi hari, malam hari. Sudah, tahun ini saya akan giring, tiap 21 hari kita lakukan 21 hari. Nanti olah nafas teknik ini yang menaikkan antioksidan, itu kita lakukan 21 hari. Supaya 21 hari itu kalau Anda mau coba sebelumnya pergi ke lab, ukur darahnya, 21 hari kemudian Anda ukur lagi. Sebelumnya Anda cek pembuluh darahnya, lentur apa tidak, benar nggak bahwa olah nafas ini menaikkan nitrik okset, misalnya yang darah tinggi dengan dihamingkan. Itu bisa diukur. Kalau nggak bisa diukur, ya namanya bohong. Ini antioksidnya bagus, Anda alat untuk mengukur jumlah antioksidan dalam tubuh. Anda minum suplemen antioksidan, tapi dites di rumah sakit atau pakai alat, jumlahnya nggak naik, ya berarti ya salesnya gombal, barangnya abal-abal. Oke, lanjutkan lagi jenis-jenis olah nafas untuk beberapa keadaan tertentu, nanti bisa ditanyakan di Zoom pagi hari. Malam hari nggak ada tanya jawab. Yang jam 9 sampai jam 10 hanya praktek saja. Nah, antioksidan yang dari luar ini itu butuh suplemen. Vitamin C, B2, selenium semuanya, flavonoid, ini memang antioksidan yang dari luar tubuh. Bahkan nanti ada antioksidan yang dari dalam tubuh pun itu kita bisa ambil dari suplementasi dari luar. Itu karena kehebatan teknologi. Sekarang apa antioksidan yang dari luar tubuh, yang paling gampang vitamin C. Sudah Pak, sudah minum vitamin C Pak. Vitamin C yang mana? Jangan-jangan Anda minum vitamin C, masih generasi pertama yang merusak asam lampung, namanya asam askorbat. Sudah yang kedua kok Pak? Boleh juga. SRC Pak, Anda harus minum dua kali sehari, karena dia 12 jam lalu dalam air. Arah, harus minum sekarang teknologi yang terbaru, vitamin C, namanya vitamin C murni, atau Purubay, vitamin C, dan liposomal. Kenapa liposomal? Karena liposomal itu dia larut dalam lemak, larut dalam air. Sangat baik larut air, larut lemak. Ini namanya liposomal. Mau dokter Genti, mau dokter Pianto Halim, semuanya menyarankan yang liposomal. Nah, yang punya vitamin C di apotek BHS ini termasuk yang sudah liposomal. Itu di dalam bertahan dalam darah itu 24 jam, sehingga Anda minum cukup sehari satu saja. Satu cukup, Pak? Cukup. Kenapa? Karena, saya lewati beberapa hal, karena Anda minum satu butir vitamin C-nya apotek BHS ini, yang vitamin C ini, satu butir vitamin C itu setara dengan makan 2,5 buah biji. Setara makan dengan 2 buah papaya. Saya diabet, makan 2 buah papaya, gula saya naik. Saya butuh vitamin C, saya makan 14 buah jeruk manis. Sudah, pasti. Makan 14 buah jeruk itu sama dengan 2 piring nasi. Jadi, vitamin C-nya sudah diambil, vitamin C ini tidak membawa gulanya. Ini adalah yang perbandingan. Bahwa satu tablet vitamin C dari apotek BHS atau vitayang vitamin C itu setara dengan jumlah vitamin C yang ada di 5 buah piwi, 2,5 buah, dan seterusnya. Bukan gabungan ini ya. 2,5 buah papaya, vitamin C-nya sama dengan satu tablet dari vitayang vitamin C. Dan vitamin C-nya dikombinasi dengan zinc. Karena ini alasannya, ada jurnalnya, kenapa butuh dikombinasi. Karena yang satu membooster yang lain, yang satu mengkatalis yang lain, yang satu mendorong yang lain menjadi lebih maksimal kegunaannya. Lanjutkan lagi, beberapa data saya lewatin aja. Demikian juga untuk bicara suplementasi untuk orang kolesterol. Butuh kolesterol baik justru menaikkan. Jadi kan sekarang ini banyak pengajar kesehatan, misalnya kayak Dr. Sinta, Dr. Genti, itu yang tidak terlalu merisokan jumlah kolesterol. Bahkan di Amerika batasan laki-laki 200, wanita 180 sudah dicabut. naik ke wanita 220, laki-laki 250, bahkan sampai 300, tidak masalah. Yang penting komposisi LDL, HDL-nya. Ketika perbandingannya 1-3, malah 1-2. Tapi jangan 1-4. Untuk menaikkan kolesterol baiknya, itu perlu minum kayak oil, omega-3, VCO. Di kita ada omega-3 yang hebat. Kenapa saya bilang omega-3-nya hebat? Di dalam 500 miligram omega-3 apotek PHS ini, itu EPA-DHA-nya setara dengan omega-3 pihak lain yang 1000 mili. Jadi omega-3-nya ini super. Karena EPA-DHA-nya, kandungan EPA dan DHA-nya itu setara dengan orang lain yang satu butirnya ini, satu soft gel-nya ini 1000 miligram. Ini 500. Karena 500 kecil. Karena kecil nelen-nelen gampang. anak-anak pun nggak susah nelen. Tapi EPA-DHA-nya yang penting yang ada dalam omega-3 itu dia konsentral tinggi. Apalagi yang ada yang penting untuk suplementasi. Kita butuh vitamin B12, kita butuh zat besi, kita butuh B1, kita butuh vitamin A, vitamin E, vitamin B2. Semuanya ini ada di dalam chlorela dan chlorela. Jadi SGF ini bukan cuma spirulina. Kalau cuma spirulina, manfaatnya separuh daripada SGF yang ada spirulina dan chlorela. Karena spirulina dan chlorela ini bukan hanya multivitamin, multimineral. Jangan tanya lagi kalau soal mineral, vitamin, dan asam aminonya. Tapi yang tidak ada pada spirulina saja itu adalah ekstrak dari PPRS. PPRS ini adalah yang mengatur sistem imun dan restart sistem imun. Belum lagi ada CGF-nya ini. Di spirulina tidak ada, adanya di chlorela. Maka kalau ada yang tanya saya, Pak, saya minum sudah dikasih orang spirulina. Kasih saja sopirnya, saya bilang. Saya ngomong agak ketus. Kalau Anda sudah di apotek VHS, ini ada glut hormonnya dari chlorela. Di spirulina tidak ada. Di spirulina adanya apa? Di spirulina adanya antioksidan. Bagus juga antioksidan. Ada antioksidannya, ada flavonoidnya, ada antioksidan. Tapi tidak ada root hormon dan PPRS-nya ini. Itulah kenapa orang kanker menggunakan misalnya super green food. Karena mengharapkan dari PPRS-nya ini untuk menunjang regenerasi sel. Itu adanya dari di spirulina. Adanya di chlorela. Kombinasi dua ini dengan kombinasi. Makanya sering ketika menemukan kombinasi yang bagus, orang itu dipatenkan karena kombinasinya. Termasuk juga yang produk bedanya. Ini contohnya kandingan gisi dalam 10 tablet super green food. Ini mineralnya lengkap, vitaminnya lengkap. Termasuk ada isotol, kolin, niacin, biotin, lengkap. lalu yang PPRS ini yang di tempat lain enggak ada. Yang chlorophyll ada, yang orang cuma chlorophyllnya tinggi, tapi enggak ada PPRS-nya. Ini lengkap. Oke, ini fungsinya PPRS, segala macam, saya lewatin saja. Apa sih fungsinya ficosianin, yaitu sebagai perperan anti kanker. lalu saya lanjutkan lagi, jadi kalau perbandingan gisi, 10 butir SGF itu setara misalnya untuk kandungan besinya, itu sama dengan 3 mangkok kangkung. 10 butir ya, sehari 10 butir, jadi kalau misalnya mau dimakan 3 kali, 3, 4, 3, makan pagi, makan siang, makan malam, sebelum makan, 3 butir, 3 butir, 3 butir. Itu kita bicara asam folatnya saja, itu sudah sama dengan 10 kilo jeruk mandarin. Karena memang dia ekstrak. Nah inilah hebatnya super green food, makanan sel. Kombinasi diantaranya, bukan hanya spirulina dan plorella, masih ditambah lagi dengan tambahan yang lain yang membuat, kalau kita bicara vitamin E, sama dengan setengah kilo kacang merah. Tapi Anda makan setengah kilo kacang merah, Anda samuratnya naik. Sama dengan setengah 11 kilo, 11,9 kilo telur. Anda mau makan 11 telur, makan 3 aja udah kolesterolnya naik. Kalau kita bicara vitamin E-nya. Gimana dengan vitamin B12-nya? Sama dengan 20 potong ikan tuna. Ini kita bicara kandungan gisi yang ada di dalam SGF. Dan sertifikatnya lengkap. Ada PP-POM, ada halal, dan sertifikat-sertifikat dari lembaga-lembaga kesehatan. Kalau yang butuh, nanti saya ada dokumennya, berupa buku mengenai masing-masing produk. Sekarang, tadi saya bilang betapa pentingnya kita makan mentah untuk sumber enzim. Maka, ada, kalau Anda bisa makan karedok yang betul-betul hebas bakteri, hygienis, ya itu bagus. Lalaban, salad, karedok, tiga macam itu. Tapi kalau makan salad ya, usahakan ada hijunya, ada kuningnya, ada ungunya, gitu. Lengkap warnanya. Karena beda warna, gampangnya tuh, Dr. Tan Sutian, saya belajar tahun 2009 untuk lepas obat, lepas insulin, belum kenal olah nafas. Bisa lepas insulin, bisa. Makan semua warna. Nah, sekarang ada orang ngajarin untuk lepas insulin, lepas obat. Nggak boleh makan sayur, karbunya nol sama sekali. Nunggu waktu aja kena kanker, nunggu waktu aja ginjalnya rusak, nunggu waktu aja nggak bisa BAB. Makan semua warna, makan sayur, makan bumbu-bumbu herbal. Herbal kok ada yang larang makan. Ya, belum lah yang ngajar. Ternyata saya dengar-dengar hanya lulusan SMA. Iya, lulusan SMA, ngajar. Saya juga nggak sebut lembaga, nggak sebut nama. Lalu, kalau suplementasi, Pak, pengganti makanan mentah ini apa? Dari Korea, kalau di Korea, EROM itu ya raja, bukan raja, silahnya ya, termasuk yang salah satu perusahaan yang terpandang dan ternama dan kuat di banyak rumah sakit, yaitu adalah namanya ROMIL dari EROM Korea. Certified USDA Organic Non-GMO. Masuk Amerika dengan sertifikat Organic Non-GMO Certified USDA. Maka sertifikat kita, ini di buku mengenai ROMIL juga sertifikatnya banyak banget. Sekarang terakhir, atau mungkin dua terakhir. Kembali kepada antioksidan super, yaitu kita butuh yang namanya superoksid dismutase, katalase, dan glutathione. Dari tiga ini, yang disebut enzim pangkal juga, enzimatik, bahasa, dia sebenarnya antioksidan, tapi punya fungsi seperti enzim juga, yang disebut enzim pangkal. Tanpa adanya SOD, superoksid dismutase, maka segala antioksidan yang lain, katalase dan glutathione, terjahatnya jadi lemak. Maka disebut dengan enzim pangkal. Itu yang paling penting, tapi itu yang paling susah untuk diproduksi. Kita bersyukur bahwa superoksid dismutase, sebenarnya itu kombinasi dari dua belas macam antioksidan yang bisa bekerjanya serupa dengan superoksid dismutase, ditemukan teknologinya di Jepang, dibagak di banyak rumah sakit di Jepang, sertifikat di Jepangnya juga banyak banget, karena sudah digunakan di berbagai, nah, diekstrak dari berbagai macam bahan-bahan ini, nanti bisa disimak. Kalau butuh bukunya, ada bukunya, saya bisa berikan ke Pak Him, Pak Him bisa bagikan ke yang lain, atau siapapun yang membutuhkan, ada bukunya, kalau nggak salah, 69 halaman, sehingga ini lengkap, termasuk gambar-gambar ini juga diambil dari buku itu. Inilah yang disebut dengan superoksid dismutase, atau kalau saya memberikan nama itu, istilah itu ini super antioksidan, gunanya segala macam. Oke, nah ini formulatornya, itu adalah Profesor Dr. Yuki Niwa, PhD, dia seorang onkolog, yang sudah menulis 16 buku medis kesehatan, tapi yang menarik ini adalah sertifikasi yang seabret-abret. Belum lagi, di Jepang, ini di berbagai kota dan rumah sakit resmi, maka Niwana itu digunakan sebagai produk resmi untuk terapi orang kanker. Kalau Romil, itu dipakai resmi di Korea. Jadi kita bisa mengkombinasi Romil dari Korea, SGF dari Taiwan, makanan sel, lalu Niwana dari Jepang. Yang di Jepang secara resmi digunakan dengan segala macam, ini sertifikatnya ada, sertifikat Indonesia-nya ada PPFOM, ada halal, dan macam, dan seterusnya. Oke, ini masih sertifikat lagi untuk di Indonesia-nya, jadi kalau milih suplemen memang kita harus melihat sertifikat-sertifikat apa yang ada. Termasuk misalnya dia masuk Amerika dan ada certified USDA, GMO, organik, vegan, dan itu kalau masuk Amerika, dokumen untuk bisa mendapatkan sertifikat itu ketat sekali. Maka ini juga yang kita sarankan untuk suplementasi sebagai sumber antioksidan. terakhir dari saya, nanti Pak Joss akan menambahkan, ini yang terbaru, baru launching di Indonesia, tapi ini di negara asalnya, itu sudah dipakai, kalau nggak salah, 40 tahun atau malah 200 tahun, nanti Pak Joss yang lebih ngerti. Yaitu yang namanya Milkrom, yang sudah dipatenkan di, kalau nggak salah, 145 negara oleh perusahaan Induknya, lalu perusahaan tersebut berjejaring dengan GKE Indonesia, di mana Apotek PHS adalah bagian dari GKE Indonesia, untuk mendistribusikan di Indonesia. Sudah ada BDPPOM dan sertifikat halal, ini adalah khusus untuk diabetes. Dan bukan produk baru, karena di dunia sudah lama dipakai di berbagai negara, masuk Indonesia, urus BPPOM-nya butuh waktu hampir 2 tahun, yang saya dengar dari waktu penjelasan launching kemarin, tidak salah, tapi yang pasti inti utamanya adalah mengandung kromium, ini yang paling penting di dalam produk ini. Tapi yang penting itu bukan satu kromium saja, formulatornya itu adalah ketika bisa mengkombinasikan bahwa kromium, laktarin, lalu dengan V tertentu yang diekstrak dari susu, empat jenis ini yang paling utama, itu dikombinasi dengan komposisi tertentu, itulah yang membuat maksimal. Seperti vitamin C, ketika kamu sing, ternyata dia lebih maksimal daripada sekedar vitamin C tanpa sing. Orang minum kalsium saja, ternyata malah badannya pegel semuanya, karena magnesium yang ada di otot ditarik, lalu ototnya jadi pada kejang-kejang semuanya, maka Anda harus makan coklat, dak coklat sebagai sumber magnesium. Atau memang tidak boleh single suplemen hanya kalium. Kalau SKF sudah lengkap, karena ada dokter yang menentang suplementasi kalium dan kalsium, karena tulang kita itu bukan kalium-kalsium, tapi 72 macam mineral. Itulah kenapa SKF jauh lebih bagus, kecuali di periksa ke rumah sakit, memang kekurangan kalium, lalu makan pisang saja sudah cukup, karena dalam pisang itu bukan cuma kalium. Kalium ketika murni diminum, itu malah nanti tubuhnya butuh untuk menyeimbangkan, itu dia ambil misalnya magnesium dari otot, dari tulang, malah dari tubuhnya bermasalah. Oke, balik lagi ke sini. Maka vita yang milkrom untuk diabetes ini karena dia ada empat unsurnya ini. Yang mau tahu cara kerjanya lebih detail, saya bisa kasih rekaman khusus webinar membahas milkrom ada satu episode. Oke, ini mengenai harganya. Nah, sekarang saya akan akhirin dulu dari saya. Sekarang akan disambung oleh Pak Joss sebelum nanti kita tanya jawab. Jadi Pak Joss, itu sudah 20 tahun lebih di KK Indonesia. Kalau saya dari tahun 1985-82 masuk kuliah, memang kuliah di Fakultas Teknologi Pangan dan Gisi. Kalau bicara kesehatan dari 2009, saya, Tang Sutian, Elisabeth Subrata, segala macam, yaitu guru saya untuk belajar sampai lepas obat, lepas insulin. Di KK Indonesia, saya bergabung masih baru. Tapi saya bukan orang baru dalam dunia kesehatan. Nah, Pak Joss, ini sudah 20 tahun lebih. Jadi, jam terbangnya menangani pasien dan pengenalan produk sudah senior sekali. Itu perkenalan dari saya untuk mengenalkan Pak Joss yang sudah sering juga mengisi. Silahkan Pak Joss. Baik, selamat malam teman-teman semua. Semangat pagi selalu. Seperti pagi hari, seperti itu, lihat wajahnya Pak Jarot begitu ceria. Meskipun malam hari seperti tadi pagi juga waktu latihan. Selalu ceria. Bapak Ibu, anggota komunitas PHS, terutama yang hari ini diundang juga oleh Pak Filip. Halo Pak Filip, dan juga teman-teman lain dari komunitas PHS. Selamat bergabung dalam acara kita di awal tahun 2024 ini. Zoom kita yang pertama dengan Pak Jarot ini luar biasa ya. Kita di-remind kembali dengan konsep-konsep bagaimana membangun rumah sehat kita Bapak Ibu. Sudahkah Bapak Ibu punya bahan baku yang bagus Bapak Ibu? Nah, yang berkualitas ya. Yang tadi Pak Jarot bilang. Sudahkah punya tukang yang berkualitas nggak enzim-enzimnya? Kemudian sudah nggak bagaimana mengendalikan perasaan untuk memproduksi hormon? Itu semua ada dalam PHS Bapak Ibu. Jadi memang luar biasa kalau kita semua ikut PHS ini banyak ilmu yang kita bisa belajar ya bagaimana membangun tadi itu mandor-mandor yang berkualitas Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bicara mengenai bahan baku tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jarot ada super green food ada enzim ada tukang yang juga yaitu enzim SOD ya kan? Kemudian ada tadi raw meal itu adalah juga sumber bahan baku yang berkualitas banget Bapak Ibu. Jadi kalau saya akan bagikan sedikit dari saya rangkuman dan nanti beberapa info untuk paket-paket maupun lebih detail sedikit mengenai produknya saya akan sampaikan slide dulu beberapa slide untuk Anda semua. Baik. Jadi kalau Bapak Ibu kalau kita lihat di sini kalau kita lihat rangkuman kalau saya boleh rangkumkan bahwa kalau kita mau hidup sehat tanpa obat dan juga bisa sembuh tanpa kambuh yang tadi Pak Jarot sampaikan itu ada paketnya Bapak Ibu. Yang pertama tentunya kita harus olah pikiran dan hati. Nah olah pikiran dan hati itu yang tadi disampaikan bahwa kan dari pikiran itu perasaan itu kan dipengaruhi juga oleh dari pikiran perasaan itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi hormon. Ya kan? Nah jadi itu yang ada preman atau mau biarkan hormon preman atau mau hormon-hormon yang berkualitas Bapak Ibu. Ya kan? Nah ini adalah olah pikiran dan hati. Kemudian olahraga. Ya kita jangan hanya bergerak tapi juga olah gerak. Olahraga yang memang bisa untuk membantu metabolisme. Ya ini akan sangat membantu untuk kita bisa sehat tanpa obat Bapak Ibu. Dan olahraga itu tentunya apa sih yang simple? Jalan kaki aja Bapak Ibu. Saya setiap hari jalan 30 menit ya 5 kali seminggu. Itu adalah target saya. Kecuali saya keluar kota saya cari gym. Saya cari gym saya masuk ke treadmill jalan. Ya tetap. Karena kan kalau udah di luar kota itu perlu waktu yang lebih singkat gitu. Jadi kita cari hotel yang ada gym dan kita treadmill. Bapak Ibu olahraga itu sangat diperlukan yang simple aja. Jalan kaki aja. 30 menit per hari 5 kali seminggu. Orang Jepang kenapa bisa usianya panjang umur Bapak Ibu rahasianya adalah satu ini. Jalan kaki Bapak Ibu. Kata orang Jepang jalan kaki 1 menit per panjang usia 1,5 menit. Tapi sehat. Nah jadi kalau kita jalan kaki 30 menit sama dengan per panjang usia kita 45 menit untuk kita hidup lebih sehat Bapak Ibu. Ya itulah rahasia salah satu rahasia orang Jepang bisa umurnya paling panjang di dunia. Nah kemudian jangan lupa olah nafas. Nah ini yang selalu Pak Jarot sampaikan pagi sekarang 2024 ditambah loh porsinya. Biasanya kan hanya pagi hari ya satu jam sekarang ditambah lagi setengah jam untuk 9.30 malam sampai jam 10 malam untuk kita praktek olah nafas. Leput tangan ya untuk Pak Jarot ya luar biasa ya sebenarnya tahun ini mau berbagi lebih banyak untuk komunitasnya bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal lagi Bapak Ibu. Oke. Karena tadi ya bisa pengaruhnya banyak sekali olah nafas itu ya Bapak Ibu. Untuk penyembuhannya pun bisa berbagai penyakit yang bisa dibantu penyembuhannya dengan olah nafas ini. Kemudian tadi olah menu. Nah kalau kita bicara olah menu yaitu bicara makanan apa yang kita makan apa suplementasi yang kita makan ataupun kita minum sehari-hari Bapak Ibu. Oke. Juga air putih ataupun air minum jangan lupa Bapak Ibu. Air minum harus yang berkualitas Bapak Ibu yaitu jangan terlalu tinggi mineral-mineralnya. Kalau bisa mineralnya nol. Air destilasi ataupun yang rendah mineral reverse osmosis maupun yang lain. Karena kalau terlalu tinggi mineral nanti kurang bagus untuk kesehatan ginjal. Kalau kita butuh mineral tapi bukan dari air tapi dari tumbuhan buah-buahan sayur banyak mineral kita bisa dapatkan. Ganggang super green food itu adalah sangat lengkap mineralnya. Begitu Bapak Ibu. Oke. Nah jadi saya sampaikan di sini perkenalkan mengenai KK Indonesia. Tadi Pak Jero sampaikan mengenai PHS ini berkolaborasi dengan KK Indonesia dan saya ada di KK Indonesia sejak 1999 dan memang KK Indonesia itu didirikannya di Januari 1999. Kemarin tanggal 8 baru ulang tahun ke 25 tahun Bapak Ibu. jadi ini adalah perjalanan yang cukup panjang untuk satu perusahaan yang berdiri di Indonesia di mana pada waktu 25 tahun yang lalu hanya satu kantor di Tanah Abang Jakarta. Itu sewa satu kantor kecil Ruko di Tanah Abang I kemudian sekarang berkembang terus ya seluruh Indonesia ada di 43 kantor dan gudang yang bisa mendistribusikan seluruh produk-produk KK dimanapun Anda berada maupun teman-teman Anda berada apapun keluarga Anda berada jadi nanti akan dikirim dari gudang terdekat. Jadi kalau Pak Filip nih di Jakarta Pak Filip punya teman di Medan langsung ordernya langsung dikirim dari kantor Medan setengah jam juga nyampe Bapak Ibu coba kalau dikirim dari Jakarta minimal butuh 2-3 hari belum lagi ongkos kirimnya yang begitu mahal tapi kalau kita punya gudang tersebar di 43 kota akan lebih cepat dan lebih hemat untuk distribusinya. Itulah yang dibangun oleh KK selama 25 tahun ini untuk membantu para pelanggan maupun mitra usahanya untuk bisa mendistribusikan produk ini dengan lebih cepat dan lebih tepat serta untuk hemat gitu Bapak Ibu. Nah inilah kantor pusatnya ada di Jakarta di Danmogot dan kemudian di Green Garden itu kantor marketing kemarin saya ketemu Pak Filip juga di Green Garden dengan acara Temu Darat PHS Jakarta dengan Pak Jarot di Green Garden. Nah kemudian Januari 1999 itu berdiri di Indonesia KK Indonesia dan hari ini sudah ada di 43 kota. Nah kemudian kalau produk-produknya sendiri KK Indonesia ada lebih kurang 80 macam produk Bapak Ibu terbagi dalam 5 kategori yaitu ada produk minuman kesehatan ada susu kedelainya ada kopi tongkat alinya ada kopi 5 in 1 macam-macam ada matcha ada whole grain nah itu adalah produk-produk minuman sehat. Kemudian ada produk perawatan kulitnya untuk skin care-nya juga yang memang alami juga remaja boleh pakai ibu hamil boleh pakai karena kita semua mengutamakan adalah alaminya Bapak Ibu. Lalu produk-produk kesehatan yang diminum yang tadi kita sampaikan ada super green food niwana raw milk milk chrome nah itu produk terbaru kita produk terbaru tapi bukan terbaru baru dibikin Bapak Ibu sudah ada di dunia ini sudah punya lebih dari 50 patent lebih dan juga sudah punya jam terbang di seluruh dunia ini lebih dari 26 tahun Bapak Ibu. Jadi itulah milk chrome yang akan di launching dalam waktu singkat ini di hari Jumat kalau di Bandung di Jakarta nanti mulai hari Sabtu nanti akan ada launchingnya. Nah kemudian untuk kesehatan umum artinya kesehatan yang tidak diminum kita punya botol hidrogen kita punya pembalut anti radang pembalut dan panty liner anti radang dimana kita bisa mengatasi masalah-masalah pada wanita seperti masalah keputihan masalah miom kista sampe pun kanker cervix lalu ada macam-macam produk-produk kesehatan yang tidak diminum yaitu salah satunya leontin ataupun gelang KK Life Force yang akan saya nanti kenalkan juga lalu produk-produk sehari-harinya dari untuk sikat pasta gigi sabun untuk shampoo dan sebagainya pun untuk medijel dan sebagainya ada semua Bapak Ibu. Oke, jadi inilah kategori produk yang ada di KK dan ada lebih kurang 80 macam produk yang bisa didapatkan dari online dari webnya apotek.phs juga bisa didapatkan ataupun langsung datang ke kantor maupun delivery dari gudang terdekat Bapak Ibu. Nah, yang akan kita bahas malam ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Jarod beberapa produk unggulan kita itu saya sudah luar biasa sudah disampaikan oleh Pak Jarod lengkap saya cuma sampaikan sedikit tambahan-tambahan saja. Ini tadi ada tambahan sedikit mungkin yang belum disampaikan adalah salmon ovary peptide. Kita juga punya yang banyak di heboh kemarin itu adalah apa? Salmon ovary peptide. Selaput kulit telur salmon. Selaputnya. bukan telur salmon yang Bapak Ibu selaput kulit telur ikan salmon. Jadi, ini apa fungsinya Bapak Ibu untuk membantu kesehatan terutama kulit Bapak Ibu. Karena ada kandungan kolagennya kemudian juga untuk sendi-sendi kalau karena dia juga ada untuk kondroitinnya bisa untuk masalah sendi bisa untuk masalah kulit ini juga sangat bagus karena kolagennya tinggi kolagen juga ada glutationnya juga Bapak Ibu di dalam SOP dan ini produksi dari Jepang untuk SOP-nya sudah ada sertifikat dari Jepangnya juga. Kemudian, ada niwana tadi sudah disampaikan enzim pangkal superoksid dismutase jadi ramuan ini bekerja seaktif enzim SOD karena dia ada 14 antioksidan di dalamnya Bapak Ibu. Jadi, kalau yang lain seperti vitamin C vitamin D vitamin A vitamin E itu adalah antioksidan tunggal. Kalau di dalam niwana ini ada 14 antioksidan yang bersinergi membentuk kinerja seperti seaktif dengan enzim superoksid dismutase yang ada di dalam tubuh kita Bapak Ibu bawaan kita lahir. Jadi, ini juga buatan Jepang yang sudah diformulasi oleh Profesor Dr. Yukiniwa. Saya sempat ketemu beliau di Osaka 10 tahun yang lalu dan sampai hari ini usianya 90 tahun masih main kasti Bapak Ibu. Bayangkan main kasti itu lapangannya besar lari sana lari sini dan umur 90 masih seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Super Green Food ini diproduksi di Taiwan. Ini yang tadi Pak Jero sampaikan mengenai Super Food. Kenapa? Karena lengkap sekali multivitamin dan mineralnya pun 15 vitamin, 12 mineral, 18 asam amino sudah lengkap semua. Dan dia ini 100% alami. Lain sama multivitamin kalau kita beli di toko obat ataupun di apotek biasa Bapak Ibu. Kalau di apotek PHS punya Super Green Food ini 100% alami. Bisa disebut 100% alami gimana kira-kira Bapak Ibu? Kenapa disebut 100% alami? Bisa dikonsumsi oleh semua usia. Nah itu satu syaratnya. Boleh dikonsumsi oleh anak kecil. Boleh dikonsumsi oleh bayi. Bahkan dikonsumsi sebelum lahir. Artinya waktu ibunya mengandung atau ibu hamil. Nah itulah makanya disebut bisa disebut 100% alami. Kalau produk-produk yang ada kimianya Bapak Ibu itu ibu hamil nggak boleh minum. Anak kecil bayi tentunya juga nggak boleh minum. Nah jadi kalau seperti ini Bapak Ibu disebutnya adalah makanan alami 100%. Ini warna juga sama. Bisa dikonsumsi oleh semua usia. Bahkan yang ibu hamil juga bisa. Baik Bapak Ibu. Kemudian kalau kita bicara raw meal. Nah tadi sudah disampaikan ini formulatornya Profesor Huang onkolog juga dan konsultan rumah sakit kanker di Jerman punya rumah sakit kanker juga di Seoul di Korea dan memproduksi raw meal ini untuk di seluruh dunia saat ini Bapak Ibu. Jadi di Erom Korea itu bekerjasama dengan Profesor Huang Sungjo ini. Beliau juga penulis buku buku-buku bagaimana bisa hidup sehat dengan makanan mentah. Jadi raw itu adalah mentah dan isinya adalah 48 macam sayur buah biji-bijian organik. Tadi sudah disampaikan USDA. Karena Profesor Huang sendiri Erom sendiri punya lahan jadi dia bukan ngambil dari orang lain Bapak Ibu tapi punya lahan sendiri supaya memastikan organiknya itu benar. Jangan-jangan saya tanam di sini berapa kilometer aja sudah ada pabrik yang limbahnya bisa mengalir kepada lahannya. Nah makanya dipastikan lahan yang dipunya oleh Erom ini murni organik dan dia bebas dari kontaminasi daripada industri-industri yang di sekitarnya. Jauh sekali dan tidak ratusan kilometer bahkan jauh banget Bapak Ibu. Jadi tidak tercemar untuk dipastikan. Kemudian diolahnya pun waktu itu sampai kami ke Korea lihat langsung dari lahannya dari ladangnya dibersihkan lagi kemudian dicacah masing-masing jenisnya ada brokoli terong ada beras merah 48 biji-bijian sayur buah-buahan Bapak Ibu. Apel nanas semuanya itu semua organik kemudian masing-masing didinginkan dengan 19 jam di dalam freezer yang suhunya minus 40 derajat Bapak Ibu. Jadi didinginkannya pun bukan cuma sejam-dua jam Bapak Ibu 19 jam supaya mematikan semua bakteri di minus 40 derajat itu dan mempertahankan enzim embryo semua masih utuh Bapak Ibu seperti kita makan aslinya. Nah itulah raw mil keunggulannya Bapak Ibu. Makanya harganya pun memang lumayan tetapi pembuatannya pun nggak mudah Bapak Ibu ya kualitasnya dan meramu 48 macam itu nggak gampang Bapak Ibu. Oke dan jadi inilah kelebihan dari Romy dan bisa fungsi utamanya untuk detox membersihkan daripada pencernaan kita usus kita liver kita Bapak Ibu itu sangat penting karena kalau ususnya kotor Bapak Ibu ya ini kasih bercara mengenai usus karena usus adalah second brain ya otak kedua kita Bapak Ibu sudah banyak ahli kesehatan bilang bahwa usus itu adalah second brain jadi kalau ususnya bermasalah sama seperti gangguan di otak Bapak Ibu muncul masalah macam-macam stress lah banyak sekali masalah muncul dari masalah usus ini Bapak Ibu nah jadi kita harus pastikan usus kita juga harus bersih dengan raw meal ya dengan super green food nah ini sangat membantu untuk kolaborasinya terutama raw meal ini bersihkan usus dan bersihkan liver Bapak Ibu ini saya punya satu video dimana ini adalah untuk gambaran mengenai gambar usus ya Bapak Ibu secara endoskopi ya kalau silahkan Bapak Ibu menyimak ini adalah gambaran usus yang normal bersih tidak ada kotoran dan terlihat jelas pembuluh darahnya kondisi seperti inilah seharusnya usus kita kondisi usus orang vegetarian cenderung normal namun mulai timbul kotoran yang menempel di diding usus ini adalah gambaran usus kita kotor penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang lemak dan berbagai macam zat kimia dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal kondisi usus penderita kanker payudara terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis bisa kita lihat semakin kotor usus seseorang kecenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit sebuah gambaran kondisi usus penderita kanker prostat kolesterol tinggi dan hipertensi ini adalah gambaran kondisi usus yang penuh dengan toksin seorang wanita usia 65 tahun toksin terlihat sangat hitam karena telah mengerak selama puluhan tahun oke baik bapak ibu itu adalah gambar gambaran usus bapak ibu ngeri ya lihat bentuk usus seperti itu manakah yang usus kita bapak ibu nah kalau kita rajin minum raw meal kita bersihkan usus itu dengan nutrisi nutrisi sehat gak akan seperti itu bapak ibu gak hitam-hitam seperti itu mengerikan nah lanjutnya bapak ibu untuk tadi mengulas sedikit yang tadi pak jarum sampaikan bahwa inilah meal chrome ya untuk melawan diabetes bapak ibu ini produk yang sangat terbaru dari KK Indonesia dan baru akan di launching dan nanti dari Taiwan dari produsennya di Taiwan bapak ibu ini akan datang founder dan formulatornya juga di hari Sabtu di Jakarta nanti ya kalau di Bandung di hari Jumat nanti dan ini akan langsung dijelaskan oleh beliau dengan tim dokternya kemudian meal chrome ini sangat efektif bapak ibu untuk mengatasi masalah diabetes ya baik diabetes yang tipe 1 maupun tipe 2 maupun yang sudah suntik insulin jadi yang sudah suntik insulin pun bisa dibantu untuk perbaikannya nanti bisa lepas insulin patokannya dari HbA1c bapak ibu jadi patokan minum kita dasarnya adalah pemeriksaan HbA1c dimana kalau nanti sudah yang insulin juga dicek juga HbA1c nya nanti akan dipatokannya disitu kalau sudah memenuhi angka standar berapa bisa mulai dikurangi obat-obatannya ya obat-obatan kimianya seperti metformin glukopat dan sebagainya akan bisa mulai berkurangi bahkan dilepas ya setelah kita bisa terapi dengan milk chrome ini bapak ibu kenapa kan ada kandungan utamanya adalah kromium ya mineral kromium yang sangat baik kromium klorida kemudian ada laktoferin laktoferin itu dari kolostrum bapak ibu bagian penting dari kolostrum susu kolostrum itu adalah laktoferin ya dimana dia bisa lebih mengaktifkan si kromium nya kemudian juga nanti disitu ada whey protein nya juga bapak ibu ini sudah dikombinasi untuk bisa bagaimana lebih efektifkan si krom nya itu bapak ibu karena krom ini akan bisa mengendalikan insulin jadi yang utamanya di milk chrome ini ini adalah untuk mengendalikan insulin bapak ibu saya ada satu video untuk kita bisa nonton lagi bagaimana gula ini dibandingkan dengan yang lain ya untuk efeknya dengan darah manusia dengan darah merah kita oke kita putarkan videonya kan ada 4 buah gelas yang berisi macam-macam larutan yang pertama ada larutan yang berisi air putih larutan gula larutan garam dan juga minyak goreng dan masing-masing larutan nanti saya akan campurkan dengan sel darah manusia ini adalah darah manusia yang sudah ambil menggunakan jarum suntik nah lalu saya akan deteskan pertama kali pada larutan yang pertama yaitu air putih kalau kita perhatikan disini darah dengan air putih langsung akan larut bahkan ini saya siapkan ada batang pengaduk saya akan aduk sampai dengan merata dan di bagian batang pengaduknya pun juga tampak bersih tidak ada darah yang menempel ini artinya darah dengan air dia akan terlarut sempurna lalu bagaimana dengan larutan gula saya akan teteskan darah pada larutan gula kalau kita bandingkan dengan air putih tadi pada larutan gula ini sel darahnya tidak akan larut ke bawah dia akan mengendap di bagian atas dan akan saya gunakan batang pengaduk nah anda bisa lihat ini beda sekali sel darahnya justru menempel pada batang pengaduk ini kenapa karena gula itu bersifat perlengketan berbeda dengan air putih tadi batang pengaduknya bersih makanya orang kalau kena diabetes terjadi perlengketan pada darahnya mengalami rasa haus kemudian sering buang air kecil dan akhirnya suka ngemil nah bagaimana dengan orang yang hipertensi ini adalah larutan garam ini darahnya saya akan teteskan pada larutan garam lalu saya akan juga sama masukkan batang pengaduk dan ini berbeda dengan diabetes dimana sel darah yang menempel pada batang pengaduknya tidak selengket pada gula larutan gula tapi yang membedakan pada orang darah tinggi atau hipertensi yang terlalu sering makan asin-asin ini kelihatan sel darah merahnya akan terurai dia akan rusak dia akan pecah makanya orang darah tinggi bisa mengalami pecah pembunuh darah yang terakhir saya akan teteskan darah ini di dalam minyak goreng nah kalau saya teteskan ini langsung bisa terlihat sel darahnya gak bisa larut tidak juga ya mengendap di bagian atas tapi justru menggumpal-gumpal ini membuktikan bahwa orang yang tinggi kolesterolnya akan mengakibatkan penggumpalan sel darah jadi sel darahnya akan menggumpal-gumpal dan ini yang bisa menimbulkan penyumbatan pada pembuluh darah ini adalah percobaan sederhana yang saya lakukan dengan menggunakan empat macam larutan yang berbeda semoga percobaan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita agar tetap sehat oke baik Bapak Ibu jadi sudah ada gambaran ya bagaimana gula itu bisa menempel pada hemoglobin kita makanya itu yang namanya HBA1C pemeriksaan itu adalah memeriksa bagaimana jumlah gula di dalam sel darah merah kita Bapak Ibu dan diukurnya per 3 bulan 90 hari karena usia darah merah kita itu adalah setiap 3 bulan sekali itu adalah umurnya jumlah darah merah kita Bapak Ibu kemudian nanti akan dicuci oleh ginjal diproduksi baru lagi oleh hati untuk kita bisa punya darah merah yang lebih baru lagi Bapak Ibu itulah proses dalam tubuh kita makanya HBA1C itu dicek adalah untuk melihat bagaimana jumlah gula di dalam sel darah merah kita dan diceknya per 3 bulan Bapak Ibu nah itulah kenapa pakai HBA1C untuk kita cek baik Bapak Ibu kita lanjut jadi cara kerja milk rom utamanya adalah bagaimana dia bisa mengatasi insulin resisten Bapak Ibu jadi kalau kita misalnya masuk 10 gula ke dalam tubuh yang harusnya jadi 10 kalori untuk tubuh kita jadi energi dengan diantar oleh insulin masuk ke dalam sel tetapi insulinnya ini itu resisten atau dia males Bapak Ibu nggak mau kerja Bapak Ibu insulinnya jadi 10 gula yang masuk misalnya ya ada 10 gula yang masuk glukosa cuma hanya diantar oleh insulin cuma hanya satu yang masuk ke sel sembilannya lagi muter-muter di darah sehingga dia nempel dengan darah merah dan menjadilah gulanya gula darahnya meningkat Bapak Ibu itulah disebutnya masalahnya karena insulin resisten jadi insulinnya nggak mau kerja nganterin glukosa itu ke dalam sel menjadi energi untuk kita menjadi kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita menjadi energi begitu cara kerjanya Bapak Ibu dengan milkrom dia akan menghilangkan insulin resisten itu supaya 10 gula yang masuk ke dalam tubuh 10 gula yang masuk ke dalam sel karena insulinnya lebih aktif insulinnya bisa lebih reaktif dengan dirangsang oleh namanya milkrom ini begitu cara kerjanya Bapak Ibu supaya semangat insulinnya Bapak Ibu jangan loyo-loyo ataupun nggak mau gerak Bapak Ibu ini insulinnya karena resisten tadi itu banyak faktornya Bapak Ibu karena kita pola hidup yang nggak benar pola istirahat yang nggak benar itu membuat insulin kita bermasalah begitu Bapak Ibu kemudian aturan pakai semua mengikuti pada HbA1c jadi kalau HbA1c-nya masih normal antara 5,2 sampai 5,6 cukup 1x1 minumnya kalau antara 5,7 sampai 6,4 itu 2x1 kalau antara 6,5 sampai 7,9 ke atas 2x2 itu sudah seperti itu kemudian juga kalau ada yang masalah suntik insulin juga langsung 2x2 dulu nanti sampai patokan HbA1c-nya kalau sudah sampai di taraf mana turunkan dosisnya sampai kalau normal cukup 1x1 saja dan ini minumnya di 30 menit sebelum makan baik Bapak Ibu ini adalah untuk Milchrome dan ada satu produk lagi yang saya mau kenalkan Bapak Ibu yaitu namanya KK Life Force KK Life Force ini adalah leontin atau gelang bentuknya tetapi kandungannya adalah energi skalar kemudian dikemas dirangkai di dalam bodinya adalah bodi baja Bapak Ibu baja atau stainless steel 316L yang tahan karat 150 tahun Bapak Ibu jadi ini kandungan utamanya energi skalar fungsi utamanya dia adalah untuk menangkal radikal bebas untuk menangkal radiasi Bapak Ibu radiasi lalu memperbaiki saraf dan peredaran darah jadi kata kuncinya untuk KK Life Force adalah anti radiasi untuk perbaikan saraf dan juga untuk sirkulasi darah nah kalau kita lihat Bapak Ibu ini kalau kita bicara energi tubuh manusia yang lemah ini banyak gap-gap yang bisa masuk ini membuat karena kita energinya lemah lemahnya kenapa Bapak Ibu bisa karena radikal bebas bisa karena kecapean Bapak Ibu karena radiasi dari gadget yang kita pakai sehari-hari Bapak Ibu masuk itu ke dalam tubuh kita dan kalau kita menggunakan KK Life Force ini dia energi kita lebih kuat dan terlindungi semua menyeluruh tidak ada gap-gapnya ini adalah untuk perlindungan kepada tubuh kita saraf-saraf kita juga akan membaik pembulu-pembulu darah kita akan lebih bersih lagi dan juga kekentalan darahnya nanti akan menyebar Bapak Ibu tidak nempel-nempel lagi dan untuk menyerap nutrisi akan membantu sekali Bapak Ibu energi ini energi skalar ini nah dia bentuknya adalah reontin ataupun gelang dan dikemas dalam bentuk estetikanya bentuk reontin maupun gelang yang kerjasama dengan Swarovski kita kerjasama dengan Swarovski di Austria ini buatan Amerika Bapak Ibu kalau untuk KK Life Force ini teknologinya nah sekarang masuk ke testimoni mungkin ya Pak Jarot sebelum kita ke harga-harga kita testimoni time dulu ya gitu ya Pak iya silahkan Pak saya seputarkan disini nah ini saya sendiri Bapak Ibu jadi saya sendiri sebelum saya mengenal KK Indonesia saya itu berat badannya sudah sampai 100 kilo Bapak Ibu seperti ini ya saya obesitas makan banyak juga obat waktu itu macam-macam Bapak Ibu kolesterol asam urat ketemu dokter setiap bulan Bapak Ibu ya gak enak ini gak enak itu pereksa dokter lagi pereksa dokter lagi jadi akhirnya saya mulai disarankan untuk merubah pola hidup ya dan saat ini tentunya saya kenal olahraga saya kenal nutrisi yang sehat saya sudah lepas obat semuanya dan kita bisa hidup lebih proporsional Bapak Ibu ya di usia 60 tahun saat ini ya ini waktu usia saya masih 30-an masih 35-36 tahun Bapak Ibu jadi inilah perubahan yang kita alami juga dan kalau nutrisi-nutrisi semua saya juga konsumsi sendiri Bapak Ibu dan sekeluarga niwana saya konsumsi juga rutin setiap pagi ya kemudian super green food raw meal saya selalu konsumsi juga sarapan pagi dengan buah-buahan seperti alpukat dan yang lainnya ataupun saya konsumsi dengan buah-buahan lain pepaya dan yang lainnya pun saya konsumsi Bapak Ibu kemudian ini ada beberapa testimoni dari kawan-kawan kita yang sudah merasakan manfaat dari produk-produk KK Bapak Ibu ya saya akan putarkan ini dari Pak Julius Kurnia yang kena serangan jantung ini orang Bandung seorang guru les ya tetapi beliau ini memang badannya nggak terlalu gemuk tetapi dia merokok Bapak Ibu merokok dan juga setiap hari makan yang berminyak ada pasti ada kerupuknya ada gorengannya nah ini menunya beliau kena serangan jantung dan ini pengalamannya beliau saya Julius Kurnia usia 61 tahun saya mengalami serangan jantung pada tanggal 23 Februari 2015 seharusnya saya dimaksikan ke dalam rumah sakit tetapi saya tidak sebaliknya saya menggunakan enzim di warna SOD pertama saya menggunakan 9 saset per hari pada bulan kedua saya mengalami kepanjuan yang baik dan itu pun dikumpulkan dengan peneriksaan dan hasilnya sekarang saya masih menggunakan di warna SOD dan saya merasakan untuk maju terima kasih waktu kena serangan jantung Bapak Ibu minum 9 saset kemudian diturunkan jadi 6 setelah dia membaik kemudian sampai sekarang cukup minum 2-3 sehari ini adalah pengalaman langsung dari Pak Julius Kurnia kita dengar lagi dari dokter Dorlin Sirait di Siantar Bapak Ibu ini seorang dokter juga sudah pasang ring 2 di Siantar pada tahun 2015 saya didiagnosa dokter kena jantung corona satu pemasangan ring kemudian berlanjut 2017 saya dipasang ring lagi jadi sekarang ini saya sudah punya 2 ring oleh karena saya harus makan obat terus menerus akhirnya lambung saya juga kena jadi saya tidak pernah lepas dari obat lambung itu sudah jadi langgangan rumah sakit sampai dirawat kemudian kena lagi ke dirjal saya saya yang diperkenalkan dengan kamar kantor coba dokter pakailah saya coba pertama kegelipos efeknya itu langsung saya rasakan bangun tidur itu biasanya badan berat ini ringan-ringan saja namun setelah saya konsumsi SDF cintuhan saya tak pernah mengkonsumsi obat lambung lagi sampai saat ini kadang saya lupa bahwa saya sudah pasang ring kerjanya lebih ekstra jadi beliau merasakan dengan kombinasi ada KKLF4 super green food dan produk KKLF4 dia jauh lebih sehat lagi Bapak Ibu nah ini ada pengalaman juga yang pendarahan otak dan patah tulang Bapak Ibu karena kecelakaan tablak lari Dini Yulianti di Bandung Bapak Ibu kita dengar sampai pendarahan otak harus dioperasi dua kali Bapak Ibu untuk tempurung otaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh operasi kedua tempurung dipindahkan kesemula dan lalu operasi dua kali karena patah saya mengalami koma selama satu minggu dan selama satu bulan tidak kenal suami dan anak setelah siuman sadar Alhamdulillah Dini direkomendasikan sama Pak Ius dan Bu Cuping untuk minggu Wana S.O.D S.K.K. dan pakai BNC setelah minggu produk KK Alhamdulillah ingatan Dini mulai kembali dan perkembangan kaki Dini dari minggu itu mulai bisa digerakkan sampai dokter sangat kaget karena perkembangan Dini cepat sekali biasanya kalau saya Dini itu setahun sampai dua tahun ini Dini cuma dua bulan produk ini telah membantu saya pulih lebih cepat dan secara efektif mengurangi rasa sakit yang saya alami setelah operasi proses peningguh setelah operasi seringkali diiringi dengan stres dan kecemasan namun dengan konsumsi produk KK Indonesia sangat membantu perkembangan sehingga Dini menjadi cepat sebut siapapun yang mengalami seperti saya konsumsilah produk KK Indonesia terima kasih KK Indonesia Saya tahu persis Bapak Ibu karena saya lihat waktu dari kecelakaan pertama pun masih di rumah sakit di ICU saya sempat datang ke sana dan suaminya ketemu dan gak tahu itu masih bisa selamat atau tidak istrinya ini akhirnya perjuangan beliau dengan semangat hidupnya semangat sekali percaya kepada produk-produk KK dan akhirnya beliau bisa pulih waktu masih di rumah saya lihat kakinya aja udah lemes banget Bapak Ibu kaki kirinya udah terseret-seret seperti itu gak bisa pulih sekarang udah bisa naik tiga lantai Bapak Ibu datang ke kantor bisa ikut pertemuan di lantai tiga Bapak Ibu bahkan dan nanti bahkan bisa mau bareng-bareng ke Bangkok nanti ini Bapak Ibu jadi ini Bapak Ibu adalah satu pengalaman-pengalaman yang true story Bapak Ibu orang-orangnya pun masih ada saat ini semua bisa langsung ketemu Baik Bapak Ibu ini juga ada pengalaman dari Pak Edy dari Pak Edy suaminya Bututi ini adik iparnya Pak Jarot yang juga konsumsi milkrom kemarin hadir Pak Jarot ada Pak Filip juga mungkin lihat Pak Filip kemarin di acara di Green Garden ini adalah Pak Edy yang mana HbA1c-nya turun dari 9,8 menjadi 7,1 dalam tiga bulan Bapak Ibu bukan dua bulan tiga bulan jadi dari September mulai konsumsi September 2023 dan diperiksa lagi di Desember 2023 dari 9,8 turun 7,1 dengan konsumsi milkrom 2x2 nah inilah pengalaman untuk bagaimana reaksi daripada perubahan dari HbA1c-nya Pak Edy Bapak Ibu ya ini langsung dari keluarganya Pak Jarot juga oke kemudian ini juga ada yang di Bandung Bapak Ibu seorang guru sekolah Bapak Ibu Pak Kurnia namanya di Soreang beliau ini sudah harus diamputasi Bapak Ibu karena gulanya sudah di atas 500 dan juga HbA1c-nya 15,5 nah dalam dua bulan ya September ke November itu turun menjadi 7,5 dengan kombinasi milkrom 2x2 niwana SOD ya dengan niwana juga dia konsumsi 3x2 dan juga super green food-nya 2x10 tablet Bapak Ibu ini adalah sampai saat ini dari posisi pertama berubah ke dua kemudian ketiga dan sekarang sudah seperti ini Bapak Ibu di posisi keempatnya sudah jauh sekali dengan yang semula Bapak Ibu tadinya harusnya diamputasi ini kata dokter ya dan sekarang sudah seperti luka biasa aja kecil sekali lukanya sudah berubah banyak sekali dalam 2 bulan Bapak Ibu ya nanti di tes di launching Bandung akan hadir beliau Pak Kurnia ini kemudian kita lihat berikutnya ini ada satu testimoni juga untuk yang HbA1c-nya 14,7 dalam 2 bulan turun jadi 7,7 Bapak Ibu ini kombinasi milkrom niwana super green food dan raw milk ada keturunan juga ada keturunan juga di bulan saya 530 nah waktu itu HbA1c saya itu 14,7 ya alhamdulillah bulan September untuk tengah-tengah saya diberikan perusahaan untuk mencoba beliau alhamdulillah sekarang sekarang HbA1c saya itu 7,7 nah kayak gitu Bapak Ibu ini adalah pengalaman-pengalaman langsung dari beliau ya nah ini ada beberapa lagi yang lain cuma saya lewatkan karena waktu sudah cukup larut ya karena kita harus nanti sebentar lagi akan latihan Pak Jarot ya jadi kalau ada yang bertanya berapa harganya mau langsung dijelaskan Pak Jarot jadi hari ini kita tanya jawabnya sudah saya jawab lewat chat jadi langsung aja Pak ke harga dan program boleh oke baik kalau gitu saya sampaikan untuk harga harga satuan dulu Bapak Ibu saya sampaikan di sini untuk Niwana Rp1.150.000 ya per box itu harganya isinya 30 aset kemudian Super Green Food yang tadi multivitamin mineral alami 100% harganya Rp230.000 per botol isinya 150 tablet kemudian vitayang SOP yang salmon ovary peptide yang ada kolagen glutathione harganya Rp400.000 per box isinya 15 aset Bapak Ibu kemudian vitayang raw meal yang tadi isinya 48 macam sayur buat biji-bijian organik Rp530.000 per box isinya 10 aset kemudian untuk para member nanti ada harga-harga paket hematnya Bapak Ibu ya kemudian vitayang milk rom nah ini milk rom yang untuk diabetes Rp1.150.000 per box isinya 60 kapsul Bapak Ibu nah ini adalah harga-harga satuan lalu KK Life Force nah ini dia yang untuk anti radiasi untuk syarab dan peredaran darah 1,6 juta per piece tapi dipakai seumur hidup tidak ada expirednya Bapak Ibu ini saya sudah pakai ini 10 tahun Bapak Ibu dan terus bisa kita pakai selamanya Bapak Ibu karena tidak ada masak ada luar ini adalah harga satuan-satuan produknya dan ada paket hemat Bapak Ibu paket hemat untuk yang Anda bisa dapatkan sekaligus untuk bisa jadi member KK dimana kalau Bapak Ibu sudah jadi member KK bisa mendapatkan semua produk KK yang 80 macam itu dengan diskon 10% minimal bahkan bisa sampai 30-40% diskonnya kalau ngambil paket hemat Bapak Ibu oke saya jelaskan paket-paketnya Bapak Ibu ada beberapa pilihan paket pertama adalah paket solusi lengkap diabetes Bapak Ibu paket solusi paling komplit yaitu sudah ada niwananya sudah ada super green foodnya ada raw mealnya ada milk romnya dan juga ada KK life forcenya Bapak Ibu sudah lengkap ini 5 produk ini lengkap semua dan saling bersinergi sehingga kayak tadi Ibu Rafiani dari 14.7 jadi 7,7 dengan kombinasi seperti ini ini harganya 4.220.000 Bapak Ibu dan otomatis sudah menjadi free member KK Indonesia dan apotek PHS ini adalah paket pertama yang sudah paling lengkap produknya ada 5 macam niwana SKF raw meal milk rom dan KK life force KK life force modelnya bisa yang bulat bisa yang oval Bapak Ibu ada 2 pilihan hanya 2 pilihan saja bulat seperti ini atau oval nah ovalnya seperti ini Bapak Ibu ini ada paket solusi diabetes yang harganya 3 jutaan yaitu 3.370.000 tetapi ini dikurangi niwananya jadi niwananya tidak ada disini cuma hanya raw meal dengan super green food nah raw mealnya 2 box super green foodnya 2 botol jadi ini dikurangi niwananya tapi juga ada milk romnya dan juga ada KK life force Bapak Ibu KK life force Bapak Ibu boleh pilih liontinnya mau model bulat atau oval kalau laki-laki bagus yang bulat kalau yang oval buat wanita akan lebih cantik Bapak Ibu bagus jadi ini adalah harga yang 3.370.000 paket kedua lalu paket yang ketiga adalah yang paket 2 jutaan Bapak Ibu yaitu 2.150.000 ada beberapa pilihan Bapak Ibu kalau kita bicara khusus diabetes kalau Bapak Ibu yang disini mengalami masalah diabetes silahkan ambil paket ini ini langsung hubungan dengan insulin resistennya dan akan sangat efektif untuk menurunkan HbA1c Anda ya 2 box dengan 2.150.000 atau ada lagi paket yang 2.150.000 yang lain yaitu super antioksidan dimana ini adalah ada niwana super green food dan raw meal harga sama 2.150.000 sudah termasuk free member KK Indonesia dan apotek PHS Bapak Ibu atau ada lagi paket 21.50.000 yang hanya raw meal dan super green food dua macam saja untuk detoks Bapak Ibu nah ini adalah paket yang sama harganya tapi beda produknya ya komposisi produknya ini khusus untuk raw meal 3 box dan 2 botol super green food 150 tablet harganya pun sama 21.50.000 atau yang mau kombinasi KK Life Force saja Bapak Ibu ya boleh dua harusnya kan 1,6 Bapak Ibu 1,6 ini kalau dikali dua kan 3,2 Bapak Ibu tapi ini hanya 2.150.000 dengan komposisi pasangan-pasangan seperti ini Bapak Ibu modelnya ada beberapa macam dapat dua piece jadi harusnya 3,2 ini hanya bayar 21.50 sudah free member KK dan apotek PHS juga kemudian ada juga paket yang 1 jutaan Bapak Ibu yaitu 1.300.000 dimana ini dapatnya satu box milk rom plus satu botol super green food yang 50 tablet atau ada lagi yang 1,3 adalah dua box raw meal dengan dua super green food Bapak Ibu harganya pun sama 1,3 ini pun sudah free member KK dan juga apotek PHS web apotek PHS ada juga yang satu gelang atau satu leontin harganya kan 1,6 harusnya Bapak Ibu ini jadi hanya 1,3 sudah free member KK juga jadi ada pilihannya tadi ada milk rom ada yang super green food dengan raw meal atau KK Life Force nah belinya dimana nanti Pak Jarod akan jelaskan untuk apotek PHS nya kalau kita lihat di sini tentunya Pak Filip yang mengundang Bapak Ibu apotek him namanya ini webnya betul ya Pak Filip Pak Jarod apotek him ataupun kalau Bapak Ibu diundang oleh pengundang Anda Anda boleh beli di web pengundang Anda kalau yang Pak Filip ini apotekhim.kkd.id ini adalah tempat pembelian untuk nanti website untuk Bapak Ibu bisa langsung ke webnya Pak Filip atau ke web pengundang Anda baik itu yang mau saya bagikan Bapak Ibu selanjutnya mungkin saya silahkan kembali kepada Pak Jarod oke terima kasih Pak Joss sebagai penutup saya mau mengulangin ini saja Bapak Ibu kalau yang mau membeli maka saya ulangin lagi malam hari ini malam hari ini itu panitianya Pak Filip jadi nomor WA nya 0813 8035 7427 tapi selain Pak Filip karena juga saya umumkan di WA Group Apotek BHS buat member-member yang lain kan saya kasih tahu undang saja semuanya biar dijelaskan maka Bapak Ibu ikut Zoom ini yang mengundang siapa nanti untuk menjadi member tadi misalnya mengambil yang diabet kan ada paket Milkrom yang 2 box atau cuma yang 1 box atau paket yang tadi itu ada Romil nya maka hubungin saja pengundangnya kalau misalnya Anda saya ikut seminar ini karena anggota PHS Pak Jarod yang ngepost undangannya hubungin saya jadi siapapun yang mengundang bahkan termasuk yang dari luar kota karena Apotek PHS itu lintas lintas wilayah sebenarnya jadi Bapak Ibu Apotek PHS itu adalah kolaborasi atau gampangnya itu sebenarnya saya itu anggota dari KK Indonesia nah setiap orang yang menjadi anggota KK Indonesia itu boleh memiliki website web copy web yang namanya bisa dibikin nama sendiri nah saya menggunakan nama Apotek PHS jadi Apotek PHS itu sebenarnya duplikat web dari KK Indonesia tapi ketika saya mengajak teman-teman yang lain semuanya kita kayak branding bareng-bareng jadi misalnya saya ngajak teman di Balikpapan akan namanya Apotek PHS Balikpapan ada yang Apotek PHS Magelang ada yang Apotek PHS Jogja dengan logo yang sama jika kelihatan ini jaringannya Apotek PHS tapi sebenarnya di dalam KK nah misalnya teman disini ada yang Apotek PHS Balikpapan lalu nanti daftar itu jadi member tidak harus menjadi reseller karena ada orang yang Pak saya ini sakit mau sehat bukan mau jualan nah justru sembuh itu kan kita tidak mengatakan ini obat mujarab yang sekali minum sembuh karena ini bukan obat ini suplemen suplemen itu makanan kalau namanya makanan kayak romil itu bisa dimakan seumur hidup kalau obat itu udah sembuh ya berhenti tapi bisa misalnya kalau antioksidan kayak niwana itu kan antioksidan alam herbal ketika sudah sembuh ya bisa jumlahnya dikurangin misalnya kayak milk rom juga itu kan dari bukan kimia jadi kalau misalnya HbA statusnya turun ya jumlahnya dikurangin tapi misalnya mau diminum untuk menjaga ya satu hari satu kalau begitu seumur hidup nah namanya suplemen itu kan jangka panjang kalau obat nggak boleh jangka panjang maka dengan menjadi reseller yang paling utama misalnya paling tidak diri sendiri itu bisa beli dengan harga diskon minimal 10% kenapa kata cakatan minimal karena nanti ada paket kombinasi yang ketika digabung-gabung dihitung-hitung wah ini 20% ini 30% gitu ya jadi misalnya yang betul-betul sakit dan mau sembuh gitu ya wah Pak saya bukan mau jualan Pak nggak mau jualan ya istilahnya itu reseller tapi sebenarnya itu tujuannya untuk bisa dapat diskon nah tapi misalnya nih wah udah sembuh udah sehat nih ternyata kalau jual untung juga ya ya boleh aja boleh jualan jualannya gampang banget misalnya Pak 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 Filip nama website-nya memang Filip him ya kalau nggak salah ya nah punya temen di Medan eh ini aku punya sekarang nih link website untuk suplemen nanti temen yang di Medan itu beli pakai linknya Pak Filip ya atau Pak Deni yang di Balikpapan membagi temennya yang di Medan maka temen yang di Medan itu akan buka linknya Pak Deni yang di Balikpapan linknya Pak Filip yang di Jakarta enter data bayar langsung ke KK KK yang kirim barang jadi kita tuh nggak perlu setok nggak perlu dikirim barang dan karena gudangnya ada di 45 kota temen kita yang di Batam barangnya akan dikirim dari Batam temen kita yang di Makassar barangnya akan dikirim dari Makassar maka keuntungannya adalah temen-temen anggota PHS itu kalau mengambil dari apotek PHS cabang jaringan seluruh apotek PHS Makassar tapi belinya dari 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 Batam ya akan dikirim dari Batam sehingga semua orang akan mendapat ongkos kirim yang murah jadi kalau misalnya misalnya yang memang malah mau waduh ada kemungkinan jual juga ya Pak ya iya kalau Anda misalnya mau bagi-bagi dan itu jualnya cuma bagi-bagi link aja siapapun yang membeli pakai link Bapak Ibu nanti Bapak Ibu dapat komisi 10% nah komisinya dikumpulkan kan bisa beli suplemen gratis gitu ya jadi kita ini bukannya pacarannya orang sakit malah diajak jualan tambah stres tambah sakit Pak gitu loh ya kalau emang masih masih mau fokus pada kesehatan ya yang penting suplemennya kan bagus ya saya udah pakai saya tuh pakai setahun dulu baru jualan juga Pak Joss tawari saya ya saya beli aja gitu baru belakang kan Pak Joss bilang Pak Joss ini ini kalau Bapak mau endorse bisa loh gitu ya malah kalau dari awal nawari jualan juga beberapa orang saya blok tuh WA-nya kan kita di pola hidup saya ini kan belajar olah nafas gitu ya jadi aku tahu anggotanya banyak saya diwajak banyak orang sudah jualan itu berapa orang yang saya blok saya blok saya blok gitu ya ya belakangan kalau malah karena saya sendiri orangnya juga gak suka didesek-desek gitu ya gak suka diuber-uber jadi juga saya gak akan nguber-nguber teman-teman gitu ya jadi teman-teman bebas aja tapi kalau teman-teman misalnya jadi daftar dan semangat mau isinya menjadi usaha ya saya mau bantu gitu ya tapi kalau enggak ya saya tahu orang sakit tuh yang jadi kesehatan dulu ya yang penting teman-teman bisa beli dengan raga murah lalu menjadi sehat nah nanti kalau sudah sehat kan enak ya teman kita juga tahu kita dulu sakit oh kamu sehat sih iya saya minum ini yaudah itu itu ada jadi bintang iklannya tuh gak perlu cari artis untuk jadi bintang iklan jadi itu bisa-bisa kayak gini ya Tuhan tuh baik juga ya kita diizinkan sakit itu kita gak tahu kenapa 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 eh belakangan ternyata itu jadi pengalaman untuk kita dapat sumber kehidupan dapat berkat tapi mana bisa kita jadi berkat kalau kita gak sehat dulu jadi sekarang yang penting bagaimana kita sehat dan untuk sehat itu ya olah nafas olah hati olah pikir olah menu dan diantara menu itu ada suplementasi jadi itu penutup dari saya selebihnya silahkan hubungin pengundangnya masing-masing ya saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Jos dan Pak Filip Pak Filip yang menginiasiasi malam ini ya dan Pak Jos yang berbagi pengetahuan dan juga saya itu yang mengajak ikuti keke ya Pak Jos ini ya dan saya tidak menyesal diajak gitu ya dan saya berharap juga teman-teman yang pernah saya ajak juga tidak menjadi menyesal sebaliknya malah bersyukur karena mendapat manfaat nomor satu kesehatan kedua ya kalau ternyata bisa mengendorse orang lain malah akhirnya bisa mengkonsumsi secara gratis dari hasil komisi yang didapat karena link webnya dikunjungi banyak orang atau dibagikan ke keluarga ke yang lain-lain ya oke terima kasih selamat malam terima kasih semuanya ya dan kita terima kasih Pak Jaros terima kasih Pak Dr. Jos selamat Pak semua tahun berikutnya ya saya tidak matikan zoom ya karena akan lanjut ke praktek olah nafas tidak ada tanya jawab dan kita setiap malam sampai 21 hari nanti kenap jadi sampai akhir bulan kita nafas 8-8 ya sekarang kita akan langsung praktek olah nafas 8-8 dengan ritme yang saya pinjem dari Mas Gunggung karena Mas Gunggung sudah upload di Youtube jadi bisa digunakan oleh semua orang nafas 8-8 15 menit nanti setelah itu ritmenya ditarik ya supaya teman-teman melanjutkan nafasnya dengan ritme yang sudah dilatih selama 15 menit diganti dengan narasi nah narasi ini konsep pelajarannya saya ambil dari John Kabat-Zinn John Kabat-Zinn itu dokter psikiatri kepala klinik ya dari fakultas kedokteran jadi keren ya sekarang ini olah nafas itu bukan hanya dari Pardepokan yang ngajari dukun yang ngajari para dokter ya kalau di dunia ini di dunia internasional ini guru olah nafas itu ada dokter John Kabat-Zinn ada masuk Youtube masuk Google akan ketemu ada dokter Stan Ekberg ada dokter Patricia Garbang itu orang-orang yang banyak saya pelajari terutama yang memang John Kabat-Zinn dan Stan Ekberg kalau yang direkaman workshop kadang saya munculkan sesinya atau slide-slide dari mereka jadi sekarang kita akan olah nafas 8-8 yang kalau di John Kabat-Zinn itu istilahnya adalah olah nafas untuk olah nafas namanya namanya water breathing jadi kalau tarik buangnya sama maka itu adalah namanya water breathing nah kita akan tarik nafas tarik 8 buang 8 tarik hidung buang hidung mata ditutup kalau saya sebentar juga lampu saya gelapin ya kita cukup mendengarkan audionya oke saya share screen untuk audionya sebentar saya belum buka youtube-nya ya oke teman-teman nanti juga bisa mencari sendiri ya audionya kalau masuk ke youtube maka tinggal ketik nafas ritme 8 8 OMG OMG itu singkatan olah nafas mas Gunggung pelajarannya olah nafas ritme kalau dilihat di-ati judulnya ini ritme 8 salah satu ritme khusus perbaikan CE CE itu kanker ya tapi bukan hanya orang kanker sebenarnya orang diabetes juga butuh nafas water breathing 88 karena kalau hanya wind valve nanti gulanya turun tapi fluktuatif jadi supaya gulanya stabil banyak orang mau tidur dites gulanya 90 kalau mau tidur malah 150 jadi sepanjang malam itu gulanya naik berarti sepanjang malam tubuh Anda di mode simpatik bukan parasimpatetik persiapan 3 2 1 tarik 2 tarik 2 tarik 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 Buah. Tarik. Buah. Tarik. Buah. Tarik. Buah. Tarik. Buah. Tarik. Buah. 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 Terima kasih.